Burung yang aneh tetapi unik, dengan kaki yang panjang seperti burung untanahun ini versi mungil Burung jakana, mereka hobi berlarian di sepanjang daun tanaman air dan memakan serangga termasuk ikan-ikan kecil Jakana adalah grup burung tropis pada famili jakanide Mereka dapat ditemui di seluruh dunia di zona tropis Istilah jacana berasal dari istilah jasana, yang merupakan bahasa tak tentu dari bahasa tupian Jakana juga dikenal sebagai burung teratai atau burung lilitroter Mereka dapat diidentifikasi dari kaki dan cakarnya yang besar sehingga membantu mereka menyeimbangkan pada bantalan bunga lili Dan mereka dapat berjalan di sepanjang tanaman air lainnya yang mengapung di danau Tahukah kalian bahwa di daerah barat burung jakana juga sering disebut sebagai burung yesus Karena mereka mampu berjalan di atas permukaan air Di belahan dunia daerah tropis dan subtropis Ada berbagai jenis burung jakana Jakana Afrika atau Filornis afrikanu, terutama terkonsentrasi di subsahara Afrika Jakana Spinoza ditemukan dalam kisaran yang membentang dari Meksiko hingga Panama Barat Di Australia mereka ditemukan di pantai timur Australia dan New Guinea Jakana ekor pegar ditemukan di India, Filipina dan Indonesia Mereka unik dan lain dari burung-burung lainnya, pasalnya mereka membangun sarangnya tepat di atas air Empat telur diletakkan di sarangnya yang kemudian dikerami oleh burung jantan Dengan kakinya yang panjang, burung-burung ini tidak terbang dengan baik Tetapi mereka mampu berlari dengan cepat di sepanjang bunga lili air Induk jakana sering membawa anak-anaknya di lipatan sayapnya, persembunyian yang hangat dan aman bagi anak-anaknya Uniknya ketika sang induk sedang membawa anak-anaknya di balik sayap Sang induk tampak seperti memiliki delapan kaki padahal itu adalah kaki anak-anaknya Hal unik yang perlu kita ketahui dari jakana adalah yang membawa anak-anaknya di balik lipatan sayap adalah induk jantan Ia mengasuh anak-anaknya dan melindunginya Cara ini tentu berbeda dengan burung-burung lainnya di mana anak-anak biasanya diasuh oleh induk betina Tapi di keluarga jakana si induk jantanlah yang akan mengasuhnya Burung jakana takut pada kaiman, sebab para jakana sering berlarian di sepanjang permukaan air dan terlebih meletakkan telur-telurnya di sana Jakana termasuk burung yang pemalu Mereka biasanya mengintip dari semak-semak, di mana semak-semak tersebut menjadi tempat mereka menghabiskan sebagian besar waktunya Dan memulai berbaris di atas air Mereka bisa dengan mudah melangkah dari satu daun bunga bakung ke daun lainnya Dan mereka hanya sedikit tenggelam ke dalam air di bawah lapisan tipis Saat kaki dan cakar jakana sedikit tenggelam Mereka akan selalu waspada terhadap kaiman Sebab kaiman selalu memperhatikan gerak-gerik burung jakana ketika para jakana sedang berpestaria di atas permukaan air Maka kaiman akan segera terjun ke air dan hanya mata yang terlihat di permukaan Kaiman mampu berenang dengan tenang, tidak ada riak sedikit pun Dan kepala kaiman meluncur semakin dekat ke arah jakana Itulah sebabnya para jakana sangat takut terhadap kaiman ketika sedang berada di atas air Para jakana mencari makanan di dedaunan tanaman air Mereka mencari cacing, seafood, dan ikan-ikan kecil Sehingga ketika jakana sedang fokus mencari makanan di balik dedaunan dengan paruhnya Ia tidak memperhatikan kaiman yang berenang menuju ke arahnya Lalu kaiman bisa tiba-tiba memangsa jakana tersebut tanpa lolos sedikit pun Tahukah kalian bahwa bayi burung jakana bisa berenang dengan sangat baik seperti induknya? Jakana dikenal sebagai perenang dan penyelam yang hebat Anak-anak jakana dapat bertahan di bawah air untuk waktu yang lama Karena mereka memiliki lubang pernapasan khusus pada paruhnya Jadi, mereka mampu menyelam ke dalam air untuk keselamatan dengan hanya tagihan mereka yang muncul di luar Perilaku snorkeling anak-anak jakana ini terlihat pada jakana pial muda Jakana ekor pegar dan jakana utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!